Nah berita pertama nih lor, ini Ado Polda Jambi melakukan pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak kurang lebih 11,70 kg dari 4 orang tersangkau di bulan Agustus hingga akhir Oktober 2023 bertempat di Polda Jambi Rabu 22 November 2023 kemana beritanya? ini dia Polda Jambi melakukan pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu pada Rabu 22 November 2023 ada pun tersangka yang berhasil diamankan berjumlah 4 orang yakni berinisial HR, RZ, IS, dan BB diketahui HR diamankan di Kecamatan Merlung, Kabupaten Tanja Barat RZ dan IS diamankan di wilayah Kabupaten Muaro Jambi dan Kota Jambi serta barang bukti diamankan di wilayah Kabupaten Muaro Jambi Kabak Binops di Res Narkoba Polda Jambi AKBB Nukmansah mengatakan tertangkapnya tersangka ini dari hasil LP sebanyak 4 LP bulan 10 ada satu yang pagi hari ini akan dilakukan pemusnahan barang bukti nah keantaranya sudah hampir bulannya sudah selesai jadi untuk itu sebagaimana ketentuan lalu ini kita melakukan pemusnahan barang bukti ini adalah lengkapnya dari 4 LP dari 4 LP yaitu LP 67, 68, 73, dan 74 dirinya menyampaikan bahwa 1 gram sabu dapat digunakan untuk 5 orang maka jiwa yang terselamatkan 58.544 jiwa AKBP Nukmansah juga mengatakan apabila 1 gram sabu mendapatkan nilai ekonomis seharga Rp 1.300.000 maka total nilai ekonomis dari barang bukti seberat 11,70 kg ini adalah Rp 15.221.460.800 selanjutnya barang bukti temuan kepolisian tersebut dimusnahkan dengan disaksikan oleh pihak Kejaksaan Kejati Kejari Moro Jambi mengenai tersangka selanjutnya akan dikenakan pasal 114 ayat 2 dan pasal 112 ayat 2 Sandi Torik Jek TV melaporkan